Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Baru-baru ini, China mengebor lubang sumur di tengah gurun pasir yang direncanakan mencapai ribuan meter di bawah kerak bumi Lubang yang sangat dalam itu akan dibor dalam waktu singkat sehingga selain sebagai salah satu yang terdalam juga akan memecahkan rekor waktu pengeboran yang tersingkat di dunia Sejarah lubang terdalam dimulai selama Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk membuat proyek ambisius mulai dari militer, budaya, dan teknologi Salah satu proyek itu adalah membuat lubang terdalam Amerika memulai pengeboran lubang yang disebut dengan proyek Moholey pada sekitar awal tahun 1960 Proyek itu bertujuan untuk mendapatkan data serta sampel batas antara kerak dan mantel bumi Sayangnya, proyek Amerika gagal dan akhirnya dibatalkan Namun sebaliknya dengan Uni Soviet, proyek lubang buatan yang dilakukan oleh Uni Soviet berjalan lancar Lubang terdalam itu dikenal sebagai kola super deep borehole Di antara runtuhan situs proyek yang ditinggalkan di Murmansk, Rusia Kola super deep borehole memiliki diameter hanya 23 cm Lubang itu memiliki kedalaman 12.262 meter dan untuk mencapai kedalaman tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 tahun Proyek pengeboran ini mulai dilakukan pada sekitar tahun 1970 Berbeda dengan lubang di Rusia Sinopek dari China telah mengembangkan teknologi baru sehingga rig pengeborannya dapat mencapai kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengekstraksi minyak dan gas Teknologi baru itu membuat China menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mengebor dengan kedalaman hingga lebih dari 10.000 meter Tujuan pengeboran ini adalah untuk mengatasi kekurangan pasokan minyak mentah di China Setiap tahunnya, China mengalami kekurangan pasokan minyak mentah hingga 30% sehingga China harus mengimpor minyak mentah dari luar Untuk itulah, China membuat Proyek Sandiwan untuk mencari migas di tarim serta tempat-tempat lain di seluruh wilayah China Tarim Basin berada di daerah Gurun Pasir Taklimakan dan merupakan lokasi deposit migas yang tersulit nomor satu di dunia Diperkirakan deposit migas pada tarim basin ini terdapat sekitar 16 miliar ton yang terletak jauh di dalam tanah Karena itulah, perusahaan Sinopek mengembangkan rig pengeboran berteknologi canggih untuk keperluan proyek ini Rig pengeboran China ini memiliki berat 500 ton tingginya setara dengan gedung 20 lantai dan mata bor nantinya terhubung dengan pipa sepanjang 10 meter dan diameternya 14 cm Agar dapat mengebor di kedalaman lebih dari 10.000 meter maka diperlukan lebih dari 1.000 pipa bor Tim pengeboran di China itu mulai melakukan drilling pada 30 Mei 2023 dan nantinya lubang sumur dirancang dapat tembus sampai 11.100 meter dalamnya Direncanakan proses pengeboran hingga kedalaman maksimum akan membutuhkan waktu sekitar 457 hari Ketika pengeboran selesai dilakukan nantinya selain menjadi salah satu lubang sumur yang terdalam juga akan menjadi pengeboran terdalam yang tercepat yang pernah dilakukan di dunia Di lokasi sumur pengeboran Tarim Basin Selain terdapat trik pengeboran juga terdapat fasilitas-fasilitas penunjang lainnya agar operasi pengeboran dapat berjalan lancar antara lain teknisi pengeboran, blowout preventer, dan lain-lain Serta, fasilitas yang paling utama adalah jalan raya Karena lokasi pengeboran ini terletak di tengah gurun pasir maka infrastruktur yang sangat penting dalam operasi Tarim Basin ini adalah jalan raya di tengah gurun Jalan tersebut berguna untuk jalur transportasi logistik dan lain-lain serta untuk transportasi minyak yang dihasilkan oleh sumur-sumur di Tarim Basin Jalan raya gurun Karim berada di gurun pasir Taklimakan yang merupakan gurun pasir terbesar di China dan gurun pasir nomor 10 terbesar di dunia Gurun Taklimakan juga terkenal dengan pergerakan pasirnya sehingga pada area itu ditanami jerami yang berbentuk kotak-kotak yang bertujuan untuk menghalangi pasir turun ke jalan Jalan ini memiliki panjang total 562 km sekitar 80-nya melintasi gurun Taklimakan Oleh karena itu, jalan ini juga terkenal sebagai jalan terpanjang di dunia yang melintasi gurun pasir Selain untuk memudahkan akses transportasi minyak tujuan lain dibangunnya jalan raya gurun Karim adalah untuk meningkatkan konektivitas di wilayah itu Pembuatan jalan dimulai pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995 yang langsung menuju Tarim Basin tempat pengeboran sumber migas Dan karena berada di gurun pasir yang sangat ekstrim pembangunan jalan ini setiap 1 kilometernya menghabiskan biaya 14 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 203 miliar rupiah Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya